Di video kali ini saya akan share bagaimana cara kita memotret foto olahraga atau sport fotografi dengan cara yang gampang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bersama saya Bode Welcome to BodeLisus Channel Di video kali ini saya akan share tips dan teknik Gimana cara yang gampang ya tentunya Untuk kita memotret olahraga ya atau sport fotografi khususnya sepak bola Dan sebelum saya share tips dan gimana tekniknya untuk motret sepak bola disini Saya juga perlu ingatkan ya hal-hal yang penting ya Seperti misalnya ya pasal disiplin waktu kita datang harus tepat waktu ya Sebisa mungkin sih kita datang lebih awal ya Kalau bisa lebih awal misalnya sejam sebelumnya itu lebih bagus ya Terutama kalau kita belum pernah motret di lokasi tersebut gitu Jadi paling tidak kita bisa survei sedikit lokasi ya Kira-kira dari spot mana kita mau ngambil fotonya ya Kira-kira dari tengah atau dari sudut Itu hal-hal yang perlu kita pelajari juga sebelumnya Jadi datang tepat waktu Dan hal penting lainnya juga yaitu Masalah keamanan peralatan kita juga ya Sebisa mungkin alat-alat kita tas kita ya lensa-lensa kita itu tetap dalam Masih dalam jangkauan pengawasan kita ya Karena kita motretnya kan outdoor ya Kita juga kalau motret apalagi kalau motretnya sendiri ya Jadi kita benar-benar mesti hati-hati banget ya Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan Dan untuk peralatan yang kita pakai ya tentunya lensanya ya Disini ya yang krusial ya yang penting ya Yaitu kita menggunakan lensa tele ya Dengan range itu ya misalnya 70-300mm Terus juga ada 70-200mm Atau bahkan yang lebih jauh lagi 150-600mm Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali motret sport fotografi Juga mungkin punya lensa 55-250mm ya Yang Canon punya ya yang seri FS Itu juga menurut saya juga sudah cukup baik ya Terutama ketajaman gambarnya juga sudah lumayan banget ya Dan jangan lupa juga untuk selain lensa tele Tentunya kita juga bawa lensa yang avocal yang lebih pendek ya Lensa wide lens terutama untuk motret sepak bola Disini kan kita ada timnya ya Jadi foto tim Jadi kita disini ya agak repot Kalau kita pakai lensa tele untuk memotret tim yang Mereka berjejar ke samping cukup panjang gitu Jadi kita butuh lensa wide juga Dan untuk memotretan kali ini Saya juga bawa dua lensa ya Dan saya juga bawa dua bodi kamera Yaitu bodi Canon dan juga bodi kamera Sony Untuk kamera Canon saya pakai lensa 70-200mm Dan untuk kamera Sony saya pakai lensa 200-600mm Kemudian untuk teknik pemotretannya Untuk teknik pemotretannya disini ada beberapa mode yang kita bisa pakai ya Yang umum biasanya kita pakai Seperti manual setting Terus kemudian juga ada shutter speed priority Dan juga aperture priority Kamera disini punya beberapa mode Yang membantu kita ya Mempercepat workflow kita tentunya Jadi bukan berarti Kita Wah kayaknya kalau gak motret dengan manual Kok rasanya gak pro ya gitu Kayaknya kurang oke gitu ya Keliatannya juga gak keren gitu loh Gak fotografer banget gitu loh Ya menurut saya Ya itu pernyataan yang kurang tepat ya Karena gak mungkin Apa produsen kamera itu Menciptakan mode pemotretan itu Beberapa mode itu gak ada gunanya Jadi setting yang kita gunakan kali ini Yang saya ingin share disini Adalah saya menggunakan aperture priority Terus kemudian untuk aperture nya Kita set kepada settingan bukaan lensa Ya yang paling besar yang ada di lensa kita ya Di lensa teman-teman Misalnya teman-teman pakai lensa Yang bukaannya f4 Set fnya ke 4 Dan atau 3,5 Ya set juga ke 3,5 2,8 set ke 2,8 Dan untuk speed nya Karena kita pakai aperture priority Itu secara otomatis Akan menyesuaikan dengan Nilai aperture yang kita tentukan Dan alasan penting lainnya Itu kenapa saya gunakan aperture priority disini Karena perlu teman-teman juga tahu ya Terutama yang baru belajar fotografi Pilihan shutter speed itu Fungsi shutter speed itu ada pada bodi kamera Dan aperture itu ada pada lensa Dan pilihan shutter speed Shutter speed Pilihan shutter speed itu Jauh lebih banyak ketimbang Aperture yang ada di lensa kita Karena sifatnya Tiap lensa yang kita pakai Itu punya aperture Maksimum yang berbeda-beda Ada yang bukaan terbesarnya Ada 2,8 Ada yang 4 Atau bahkan ada yang Cuman 5,6 Atau 3,5 Jadi ya Itu yang mesti kalian Pertimbangkan juga Dan juga jangan lupa untuk Menonton video-video lainnya Di channel Bodealisus ini Mungkin buat teman-teman yang ingin belajar Fotografi basic juga Saya cantumkan linknya di atas Sini dan juga di bawah Dan salah satu cara Untuk mendapatkan Ruang tajam yang dangkal Atau bokeh Itu juga bukan Bukan hanya dari lensa saja Bukan hanya dari Maksudnya bukan Dari aperture saja ya Jadi oh F nya mesti 2,8 Baru bisa dapat bokeh Ya enggak juga Ya dengan F 5,6 pun juga Itu Dengan memanfaatkan Focal length yang Ada di lensa Misalnya saya pakai lensa 55-250 ya Canon punya yang EFS Dengan saya set ke 250 mili Dengan F 5,6 Itu udah Bokehnya itu udah terbentuk Ya Dan kemudian untuk settingan Selain Aperture Kemudian ISO Jangan lupa juga untuk Setting Mode autofocus nya ya Untuk di kamera Canon itu Bisa kita ganti Rubah Pilih Ini ya Eye Servo Pilihannya Jangan Jangan pakai yang Single shot ya Tapi pakai Pilih yang Eye Servo Sedangkan untuk di kamera Sony Itu Kita Gunakan Autofocus nya itu Yang AF-C Mode nya ya AF-C Autofocus Continuous ya Dan kita Menggunakan mode tersebut Eye Servo Atau autofocus continuous Karena memang Subjek yang kita foto ini Bukan Subjek yang Diam di tempat ya Karena Sifatnya mereka Bergerak terus aktif Untuk Kita memotret Sport photography Disini Tujuan kita adalah Kita memotret Pastinya memotret Momen-momen puncak Big action Kita membekukan Apa Membekukan Ex-Aksi ya Jadi ketika Para pemain bola Berebut bola Terus kemudian Mungkin lagi Lompat di udara Mereka lagi Sundul bola Terus juga Kemudian juga Jangan lupa juga Untuk Memotret Momen-momen Kayak Selebrasi Gol Itu juga Salah satu Big action juga Jadi Menangkap emosi Para pemain bola Terus juga Apa Mungkin ada Insiden-insiden Insiden-insiden Lucu Itu juga Bisa kita Foto juga Berikut ini adalah Contoh hasil Foto yang sudah Saya ambil Sore ini Dan demikian Video kali ini Terima kasih Sudah menonton Sampai habis Dan juga Bila dirasa Bermanfaat Dan berguna Jangan lupa Untuk klik tombol Like Dan juga Untuk subscribe Salam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax